Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Sallama tasliman kathira. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqullaha rabbakumul lazihi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalaan kathiraan wa nisaa. Wa attaqullaha allazihi tasa'aluna bihi wa raham. Innallaha tana alaikum raqibah. Ya ayyuhal ladhina amamu attaqullaha. Wa kuhlu qawlaan sadeida. Yuslih lakum a'amalakum. Wiyogfir lakum junubakum. Womiyut'i illaha wa rasulahu faqad fasa fawzaan agyima. Ama ba'du fa'inna asdaqa al-hadifi kitabullah. Wa khayr al-hadi. Hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Sharrul umri muhidathatuhah. Fa'inna kulla muhidathatin bid'at. Wa kulla bid'atin dalala. Wa kulla dalala. Ma'ashara al-muslimin. Ma'ashara al-muslimat. Al-hadiirin wa'al-hadiirat. Rahmanim wa rahimahullah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala Wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibliyai wal Azamah Yang telah memberikan kepada kita Rahman dan ni'mat yang sangat banyak. Yang telah memberikan kepada kita Karunia yang tiada karak. Hari demi hari yang kita lalui Jam demi jam yang kita lewati Detik demi detik Itu bergelimang dengan rahmat dan ni'mat Yang tiada tarah Karunia Allah Sang Pencipta. Tak ada Menit yang kita lalui tanpa bergelimang dengan rahmat dan ni'mat Allah. Tak ada jam yang kita lalui tanpa bergelimang dengan rahmat dan ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada tarah. Hanya saja mata kita yang sering buta melihat rahmat dan ni'mat itu. Penyebabnya mata kita buta karena dibutakan Allah. Dan kita yang saya maksud dalam kalimat saya ini bukanlah kita yang ada di masjid ini. Namun yang saya maksud kita manusia secara umum. Banyak manusia yang matanya sudah dibutakan Allah. Sehingga mata itu tak mampu untuk melihat. Mereka punya mata. Tapi tak bisa melihat dengan mata itu. Ini keadaan banyak manusia. Dan jangan sampai kita masuk ke dalam keadaan ini. Karena keadaan ini kalau terjadi pada kita. Hasilnya adalah Maka hidupkan mata kita. Aktifkan mata kita. Supaya kita bisa melihat jam demi jam yang kita lalui bergelimang dengan jutaan miliaran rahmat ilahi. Kalau kita tidak bisa melihat itu artinya mata kita buta sudah. Kalau kita melihat dan merasa bahwa nikmat yang kita rasakan sangat sedikit. Apa yang kita dapatkan dari Allah. Sangat sedikit mata kita buta. Bagaimana mungkin sedikit Allah mengatakan Kalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Tak sanggup kalian hitung. Bagaimana mungkin antung mengatakan sedikit setelah itu. Allah Allah Yang maha mengetahui segala sesuatu. Telah menghitungnya. Dan Allah tahu berapa jumlahnya. Dan Allah katakan Tak sanggup kalian hitung wahai manusia. Anda katakan sedikit Siapa anda? Kenapa kata-kata anda berbeda dengan firman ilahi? Itu artinya ada yang buta. Dan mustahil kalau yang buta itu Yang salah itu adalah pencipta langit dan bumi. Yang sangat mungkin salah adalah anda. Siapapun diantara anda Wahai anda Yang merasa nikmat Allah bagi untuk saya sedikit Andalah orang yang saya maksud. Anda buta. Padahal anda punya mata. Kenapa buta? Penyebabnya adalah Mata yang ada di kepala Tidak dikoneksikan dengan mata yang ada di dada Terjadi Arus yang putus Antara mata yang ada di kepala Dengan mata yang ada di dalam dada Tempat Kolbu berada Mata itu berada di dalam kolbu Sehingga orang-orang kafir Allah katakan Orang-orang buta Sumun Bukmun Om yun Fahumlah ya ujim Maka siapapun diantara kita yang merasa Kok nikmat yang Allah berikan kepada saya sedikit ya Sementara nikmat yang Allah berikan kepada orang lain banyak ya Anda Sedang buta Walaupun anda melihat keindahan alam lombok Anda melihat laut yang luas Anda menyaksikan ikan-ikan besar dikeluarkan setiap hari Namun anda di pandangan syariat orang buta Karena Allah mengatakan banyak Antun mengatakan sedikit Ada apa ini Apapun daripada hidup kita Apapun daripada pendapat kita Bertabrakan dengan Al-Quran Bertabrakan dengan hadis yang sahih Itu artinya kita sedang buta di titik itu Kenapa kita tidak melihat Dengan cahaya yang diturunkan Allah Kenapa pendapat kita berbeda Dengan pendapat ilahi Kenapa pandangan kita tak sama Dengan yang Allah gambarkan Berarti ada kebutaan di sana Dan rata-rata yang menyebabkan mata itu buta Adalah syahwat yang ada di dalam badan Dia menutupi mata Sehingga mata itu tak mampu untuk melihat Pada kesempatan yang berbahagia ini Anda ingin mengajak saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat Yang hadir di majelis ini Dan para pemirsa yang menyaksikan live acara ini Dan siapapun yang nanti akan menyaksikannya Dalam tayang ulangnya Saya mengajak semua kita Di pagi hari yang berbahagia ini Mari kita berlatih Hidup dengan mata yang terbuka Kalau antum hidup dengan mata yang terbuka Antum akan hidup dalam kenikmatan yang luar biasa Kalau antum hidup dengan mata yang terbuka Antum tidak akan pernah merasa diri Antum telah menjadi orang Soleh Kalau antum hidup dengan mata yang terbuka Antum tidak akan pernah merasa diri antum adalah pahlawan kalau antum hidup dengan mata yang terbuka antum tidak akan berani melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun mata yang tertutuplah yang telah tutup oleh syahawatlah yang membuat kita hidup penuh dengan kelur kesah yang membuat kita hidup penuh dengan kekurangan menurut kita yang membuat kita hidup merasa kita lah segala-galanya kita lah yang telah berbuat kita lah yang telah menjayakan kita lah yang telah melakukan semua itu karena kita yang jahil terhadap siapa kita dan siapa rob kita ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat saudara saudariku rahimani wa rahimakumullah bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan berulang-ulang di dalam ayat yang berulang-ulang di dalam surat yang beraneka ragam Allah mengatakan dalam ayat lain dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran Al-Quran miliknya lah milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi milik Allah lah kerajaan langit dan bumi ayat ini harusnya membuka kita punya mata bahwa tak satu pun yang ada di langit dan tak satu pun yang ada di bumi milik kita semua milik milik Allah Allah ingin mengulang-ulangnya di dalam Al-Quran Allah mengulang-ulangnya di dalam Al-Quran ingin menanamkan di dalam hati kita ini yakini ini tanamkan di dalam dadamu wahai muslim tanamkan di dalam dadamu wahai muslimah tak satu pun yang kamu punya semua punya Allah namun kita buta kita katakan semua punya kita rumah-rumah kita rumah saya mobil-mobil saya kebun-kebun saya kapal-kapal saya duit-duit saya emas-emas saya ketika dia mengatakan saya tak ingat Allah yang punya segala-galanya itu disinilah kebutaan itu datang Allah mengatakan semuanya punya Allah kenapa antum katakan punya saya dan antum tak ingat Allah yang punya sebenarnya terjadi lagi hal yang bertabrakan antara apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran dengan apa yang antum mengucapkan Anda sudah katakan tadi kalau terjadi ini artinya kita sedang apa sedang buta tak mampu melihat dengan dengan cahaya yang Allah turunkan ya ya akhi sadarlah bahwa semua yang sedang Anda miliki hanyalah amanah tak ada yang antum punya semua yang ada adalah amanah dari Allah sedang Allah berikan amanah itu kepada antum sekarang yang memilikinya tetaplah Allah dia berikan kepada antum supaya antum lezat nikmat hidup di permukaan bumi sebelum amanah itu dia cabut kembali boleh jadi dia mencabutnya di saat antum masih hidup atau boleh jadi antum yang diwafatkan sehingga ini otomatis dipindah tangankan ke orang lain yang tidak menyadari bahwa semuanya adalah amanah buta antum antum kira tangan ini punya antum kapan antum buat kapan antum membuat tulang kapan antum membuat daging kapan antum mengalirkan darah di dalamnya kapan pernah pernah tidak tak pernah bertangani punya siapa punya Allah barakallahu fiil ini mata saya kapan kamu buat mata ini mobil saya kapan kamu buat mobil kapan kamu menciptakan mobil ini anak saya kapan kamu buat anak kapan kamu rangkai badannya yang luar biasa itu kapan kamu tiupkan ruah di dalamnya yang ada ketika saya kita mengatakan ini punya saya ini punya saya ini punya saya sombong dan Allah benci orang-orang yang sombong dan Allah jadikan neraka tempat orang-orang yang sombong sombong sadarlah bahwa semua yang ada di dunia ini milik Allah tak satu pun yang milik manusia inilah yang ditekankan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini yang diingin diajarkan oleh Allah kepada kita ya ayuhannas antumul fuqarah kalian ini orang-orang yang fakir tak ada yang punya tak ada satupun yang kalian punya kalian fakir ilallah ini adalah orang yang fakir kepada kepada Allah kita fakir kalau bukan rahmat dan nikmat Allah bisa apa kita mata punya Allah telinga punya Allah lisan punya Allah kaki punya Allah tangan punya Allah kalau lima-limanya Allah cabut seketika lapan darahullah sehingga jadilah antum orang yang tuli bisu buta lumpuh kaki dan tangan bisa apa bisa mengatakan ini punya saya tidak bisa lidah tidak bisa berucap lagi bisa melihat dengan dengan mata antum mobil BMW antum tidak bisa mata sudah Allah cabut bisa mendengarkan orang berkata Masya Allah Bapak Kayanian bisa tak bisa telinga sudah Allah cabut bisa minum tak bisa tangan sudah Allah cabut itu baru lima yang Allah cabut dari hidup antum antum akan menjadi seonggok daging sampah masyarakat dan masih dan masih ada nikmat nikmat Allah di dalam tubuh antum yang lebih berharga dari mata yang lebih penting daripada telinga yang lebih hebat daripada kaki dan tangan kalau Allah cabut seketika mati kalau kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah kenapa masih ada keinginan untuk melawan perintah Allah kalau semuanya tergantung kepada Allah semua hidup kita hari demi hari bergantung kepada Allah dan nikmat nikmat Allah kenapa manusia masih berani kepada Allah kenapa masih berani melanggar aturan Allah ada apa denganmu manusia kenapa tidak pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidupmu tergantung dia tapi kamu tak pernah mau patuh tak pernah mau taat hanya mau apa yang kamu mau setelahnya anda kamu melupakan dia yang telah memberikan segala dalahnya kepadamu taubatlah sadarlah syukur dia adalah rob yang maaf pengasih dan penyayang syukur dia rob yang sabar untuk menanti antum kapan sadar ketika antum sadar dan antum kembali kepadanya dia sangat bahagia dan gembira karena dia lebih menyayangi antum lebih dari ayah dan ikhwan duduklah berterima kasih kepadanya rukuklah sujudlah berterima kasih kepadanya jujurlah untuk berterima kasih kepadanya tundukkan mata untuk berterima kasih kepadanya pergunakan telinga untuk mendengar ayat-ayatnya untuk berterima kasih kepadanya gunakan kaki dan tangan untuk hal yang dia ridhoi untuk berterima kasih kepadanya robul izzati wujud syahwat yang telah membuat segala-galanya tertutup syahwat yang telah membuat seluruh pintu ketaatan tertutup tergantung berapa besar syahwat itu ada pada diri semakin besar semakin banyak pintu kebaikan dan ketaatan akan dia tutup semakin kecil sekelas itu pula kebaikan dan ketaatan akan dia tutup oleh karena itu harus menahan diri dari hawa nafsu orang yang takut nanti berdiri di hadapan robnya dan menahan dirinya dari ajakan hawa nafsunya orang-orang yang seperti ini orang yang dicintai Allah surgalah tempat dia kembali tapi kalau hidup bergelimang dengan kepatuhan dan ketaatan kepada syahwat kepada hawa nafsu yang melampaui batas dilarang tidak mau disuruh berhenti tak mau berhenti disuruh bangun tak mau bangun melampaui batas dilarang ambil dia ambil dilarang terima dia terima dilarang makan dia makan dilarang minum dia minum melampaui batas tak sesuai dengan undang-undang yang sudah diterapkan Allah tak sesuai dengan aturan-aturan yang telah diterapkan oleh Allah melampaui batas seluruh aturan aturan Allah disebut hudud batasan-batasan itulah batasan batasan Allah jangan melampaui batas jangan melewati batasan-batasan itu berhentilah sebelum anda sampai kepada batasan itu tapi kalau melewati batasan dan syahwatnya membuat dia lebih mementingkan kehidupan dunianya syahwatnya mengajaknya untuk dahulukan dunia daripada akhirat utamakan kenikmatan dunia daripada akhirat minum minuman dunia tak perlu minuman akhirat ambil harta dunia tak perlu harta akhirat nikmati perempuan dunia tak perlu menikmati perempuan akhirat terlalu lama menantinya kalau ini siap-siap neraka tempat yang paling cocok untuk 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 dan semua ini Allah terangkan kepada kita dengan seterang-terang dengan sejelas-jelas dan kita sudah tahu tahu ini dilarang jalan ke neraka tahu ini diperintahkan jalan ke surga namun aneh masih banyak kita masih banyak manusia ini tahu ini jalan ke neraka tapi dia bahagia di jalan neraka tahu ini jalan ke surga namun dia tidak bahagia di jalan surga kalau antum belum bisa bahagia di jalan surga berarti antum belum berjalan di jalan surga yang sebenarnya mungkin hanya ikut-ikutan atau hanya ingin ini ingin itu dan yang lainnya beribadah sampai antum bisa menikmati jalan surga dan beribadah terus beribadah terus beribadah terus nikmati terus nikmati terus nikmati terus sampai antum bisa menasakkan nikmatnya berjalan di jalan surga melebihi nikmatnya orang yang berjalan di jalan neraka dan itu bisa kalau antum serius dan itu bisa kalau antum selalu latihan dengan izin Allah bisa kalau tidak bisa Allah tidak turunkan Al-Quran untuk memandunya kalau tidak bisa Allah tidak turunkan Rasul untuk mengajarkannya kalau tidak bisa Allah tidak takdirkan para ulama untuk menerangkannya kepada kita karena bisa itulah makanya diterangkan oleh Allah Allah tidak akan mengajarkan kita sesuatu yang mustahil mashallah muslimin mashallah muslimin ketika antum tahu itu jalan ke neraka harusnya apa lari harusnya lari itu jalan ke neraka karena di ujungnya ada neraka kalau antum tahu itu jalan ke surga harusnya berlari berlari mengejar surga itu fastabiku al-khairat al-khairat jalan ke surga sudah berlomba lomba kata Allah pacu lari kita jangan pacu larinya untuk uang 2 miliar 3 miliar jangan pacu larinya untuk uang 10 miliar 50 miliar terlalu kecil uang 50 miliar kalau antum harus kehilangan surga Allah subhanahu wa ta'ala terlalu kecil 100 miliar dibandingkan sholat dua raka yang tadi kita lakukan sebelum sholat subuh apa apa kata nabi kita tercinta sholat 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 fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya 50 miliar berapa dibanding dunia dan seisinya berapa berapa 50 miliar dibanding dunia dan seisinya ada secuil tak ada 50 miliar sementara Allah menjanjikan untuk antum dunia dan seisinya di dua raka sholat sunat fajar lalu kenapa mata ini melihat 50 miliar dan tidak melihat dua raka sholat sholat fajar sebagai ibadah yang luar biasa yang dengannya antum harus merasa orang yang paling kaya di permukaan bu sehingga tak melihat lagi alfad orang lain tak melihat lagi felfire orang lain tak melihat lagi volvo orang lain tak melihat lagi rumah orang lain yang kata antum gedung karena antum sudah dua raka sholat sunat fajar dunia dan seisinya sudah di tangan kita perlu latihan jiwa riha al-nafs untuk kita didik jiwa kita selaras dengan ayat-ayat Allah selaras dengan hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia bertabrakan ada kebutaan di sana fa'innaha la ta'amal abu sah walakin ta'amal kulubul lati filsudur bukan mata di kepala yang buta namun yang buta adalah mata yang ada di dalam dada yang letaknya di hati yang hati itu memahami segala sesuatu terlalu berat kajian anak pagi ini anak takut anak ngomong jauh-jauhan itu gak ngikuti bisa ngikuti Alhamdulillah Alhamdulillah atau kita yang ringan-ringan aja mau yang berat mau yang ringan ha mau yang berat-berat aja masya Allah sanggup sanggup kan melakukan insya Allah Bismillah antum kalau tahu ini ini lebih hebat daripada menjadi presiden ini lebih hebat daripada nikmat menjadi presiden bisa lihat bisa lihat coba lihat coba lihat air ini dan jadikan dia penglihatan antum ke dia tapi bukan pakai mata ini ya pakai mata di dada lihat air itu ini lebih nikmat daripada menjadi presiden bisa lihat tapi mau yang berat tapi anak kasih berat sekalian bisa melihat lebih lebih mulia lebih hebat daripada kursi ke presiden bisa yang bisa tunjuk tangan yang bisa tunjuk tangan banyaknya tidak bisa tunjuk tangan Bismillah Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran nikmat air ada di ulang-ulang Allah di dalam Al-Quran kami turunkan dari langit air yang penuh berkah kami turunkan dari awan air yang air yang deras berulang-ulang di dalam Al-Quran ada ada di dalam Al-Quran ada berulang-ulang Allah sebut kursi ke presiden tidak ada berarti nikmat air lebih hebat daripada nikmat kursi ke presiden hanya antum yang salah antum kira presiden jadi presiden lebih mulia daripada dapat air yang salah itu antum yang salah itu antum dan yang buta itu ada dua pilihan air minum kursi presiden pilih salah satu yang satu yang anda pilih yang lain anda tak dapat pilih mana nah kalau antum pilih air tak bakal jadi presiden seumur hidup apa kalau antum pilih air tak bakal jadi presiden seumur hidup kalau antum jadi presiden Allah tak kasih air pilih mana yakin mari kita bersyukur jadi presiden lebih baik daripada jadi presiden antum dapat air yang lebih baik daripada jadi presiden kalau gak dapat air mau apalah pilih air atau pilih uang satu triliun ayo jawab air apa uang satu triliun air apa uang dua miliar air apa uang lima ratus ribu sudah mulai terbuka mata batin mata batinnya sudah mulai terbuka tadi tertutup ya tertutup ya salah satu nikmat kita di subuh hari ini kita cuma membuka ayo aktifkan mata yang ada di dada ada mata disana ada mata disini yang paling benar kita menatap dengan yang ada di dalam dada bukan yang ada di kepala kalau hanya menatap dengan yang ada di kepala kita dan orang kafir sama apa beda kita orang muslim dengan orang kafir kalau kita hanya menatap dengan mata mana daerah yang paling cantik di lombo ini pemandangan yang paling indah di lombo ini dimana letaknya yang alamnya alamnya pokoknya paling indah dilihat ada laut ada gunung dingin udara dimana sembalun 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 iya baik ingat antum ketika antum pertama kali sampai di sembalun masih ingat masa-masa itu pertama kali sampai di sembalun antum antum berdiri disana melihat wow hijab luar biasa apa yang untuk melihat keindahan apa gunung dan lompah yang indah apa yang untuk melihat coba coba apa perasaan antum pertama kali sembalun itu apa perasaan cajub cajub dengan keindahan ada apa disana ada lembah-lembah yang hijau apa lagi apa bukit-bukit yang hijau apa lagi nampak laut disitu laut-laut yang biru apa lagi yang nampak gunung tumbuhan-tumbuhan hijau udara yang segar ada lagi yang berada dijawab habis kalau itu yang antum merasakan sama dengan orang kafir dari Amerika datang disitu itu juga yang dia rasakan apa beda antum dengan orang kafir dititi apa yang antum katakan tadi apa yang antum merasakan tadi apa yang antum sampaikan kepada apa yang antum merasakan sampai disitu antum merasakan sama dengan orang Denmark ada disitu sama dengan orang Roma ada disitu kalau datang dari sini orang fatikan berdiri di mana tadi sembalun seperti apa yang antum merasakan tadi seperti itu yang dia rasakan lalu apa beda antum dengan dia sebanyak ini jawaban kenapa yang tidak ada yang menyebut Allah kenapa tidak ada yang menyebut Allah kenapa Allah di gunung yang lewat itu tanah pasam hatim Allah di laut yang luas itu bukankah itu semua ciptaan dia bukankah dia yang telah mengindahkan semuanya bukankah dia yang telah menciptakan gunung gunung menciptakan laut menciptakan tanaman menciptakan udara yang segar yang ada di sembalun itu kenapa antum tidak sebut dia kemana antum letakkan Allah yang mencipta di hati antum kalau antum hanya memandang gunung dengan keindahan sohir gunung memandang laut dengan keindahan sohir laut dan keindahan dan keindahan tidak mampu membuat antum melihat Allah yang telah menciptakannya antum dalam hal ini sama dengan orang kafir tak ada beda orang muslim melihat segala keindahan itu dia ingat yang maha indah orang muslim melihat seluruh keindahan makhluk dia ingat siapa sang khadid yang menciptakan makhluk itu segala sesuatu sebenarnya adalah tanda-tanda kehebatan dan kekuasaan Allah namun sayang mata kita buta mata kita buta melihat laut yang indah tak tahu siapa yang menciptakan laut tak sampai hati kita kepada siapa yang menciptakan laut dengan segala isinya sebagai rezeki untuk manusia melihat keindahan matahari keindahan gunung tak mampu hati kita sampai kepada siapa yang menciptakan gunung yang indah siapa yang menubuhkan tanaman tanaman itu siapa yang menurunkan air hujan agar tanaman itu hidup siapa yang menjadikannya hijau kenapa dalam ciptaan Allah yang luar biasa kita tidak melihat Allah ketika mereka melihat dan bumi hasilnya ketika mereka melihat langit dan bumi bertafakur dengan keindahan langit dan bumi kehebatan yang ada di langit dan bumi yang ada adalah Rabbana wahai Rabb kami yang menciptakan langit dan bumi Allah turunkan ayatnya namun kita berbeda dengan ayat itu harusnya penglihatan kita kepada makhluk-makhluk yang luar biasa keindahannya melahirkan Rabbana wahai Rabb kami yang telah menciptakan laut kami yang indah yang telah menciptakan gunung kami yang indah yang telah menemukan tanaman-tanaman hijau dan indah semua ini tidaklah kau ciptakan sia-sia semuanya penuh manfaat subhanat mahasuci engkau wahai Rabb kami manusia tidak kenal kepadamu manusia melupakan mereka tervirus oleh dunia ciptaanmu mereka tertutup oleh pandangan mata yang ada di kepalanya sehingga tak mampu melihat kekuasaanmu di tempat-tempat yang harusnya mereka melihat kekuasaanmu yang luar biasa kalau di tempat yang seperti itu antum tidak kenal Allah bagaimana antum bisa kenal Allah melihat rumput kalau seperti itu antum tidak kenal Allah bagaimana antum akan mengenal Allah melihat rambut di tempat-tempat yang tidak mungkin manusia menciptakan yang tak mungkin ada tangan manusia yang bisa mengolah hanya satu-satunya tangan ilahi yang mampu mengerjakannya antum tidak melihat Allah di sana dimana antum bisa melihat Allah kalau ini keadaan orang-orang yang sudah rajin mengaji di Indonesia tercinta apa gerangan keadaan orang-orang yang tidak mau mengaji kalau ini kita dihadapan bukti-bukti ciptaan Allah yang luar biasa berarti kita tidak pernah kenal kepada Allah dengan pengenalan yang sebenarnya semoga Allah maafkan kita dengan kelalaian dan keteladuran kita yang luar biasa atas rahmat dan ikmat sungguh kita adalah hamba yang bodoh sungguh kita adalah hamba yang tidak kenal Allah dan tidak berlatih untuk mengenal Allah maka latihanlah saudara latihanlah saudari latihanlah untuk melihat setiap makhluk dipenuhi oleh bukti-bukti kekuasaan bukti-bukti kepiawaian bukti-bukti kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang yakin di dalam dirimu juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah kenapa kamu tidak bisa melihatnya jangan biarkan hati itu lalai daripada Allah kenapa kemanapun mata kita menatap selalu menatap kepada makhluk ciptaan Allah yang harusnya mengingatkan kita kepada Allah bukan kepada dunia jangan dunia membuat mata kita buta jangan dunia membuat kita tidak mampu melihat apa-apa jangan dunia menjadikan kita punya sifat bagikan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau itulah keadaan kita wajar kita mudah ditarik oleh syaitan ditarik oleh iblis kemanapun yang dia mau karena kita sudah buta orang buta bergantung siapa yang menuntunnya dituntun oleh iblis akan menuntunnya ke neraka tapi dia tidak akan mampu berhadapan dengan orang-orang yang matanya aktif selalu melihat akan kebesaran kebesaran ilahi selalu melihat kepada Allah yang menciptakan dan tidak terpanah oleh zahir kehidupan dunia dunia baginya suatu yang kedil dan kecil air minum baginya lebih mulia daripada menjadi menteri menjadi presiden menjadi gubernur sekarang orang jual agamanya untuk kursi-kursi itu dia jual surganya untuk kursi-kursi itu dia jual kenikmatan-kenikmatan dunia untuk kenikmatan-kenikmatan di kursi-kursi itu apakah engkau jual hal yang baka yang ada di dalam surga dengan hal yang fana yang ada di dunia engkau jual dengan engkau bodoh menjualnya suhtan biritu engkau jual ridu Allah engkau ambil murka Allah engkau jual surga Allah engkau ambil neraka Allah kamu ini sebenarnya sahabat jiwamu sendiri sahabat dirimu sendiri atau musuh untuk dirimu sendiri siapa kamu sebenarnya untuk dirimu sahabat atau musuh kalau dirimu untuk dirimu adalah sahabat tak akan dia jual surga untuk neraka tak akan dia jual ridu Allah untuk membeli murka Allah tak akan dia jual suatu yang baka dengan sesuatu yang fana ini kalau dirimu adalah sahabat untuk dirimu lain cerita kalau dirimu adalah musuh untuk dirimu sendiri mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat dan kita berlatih berlatih dan berlatih untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya bukan hamba Allah secara zahir zahirnya adalah hamba Allah namun hati tak pernah mengenal Allah atau susah untuk mengenal Allah kalau begini kita hidup saya yakin dan percaya kita hidup tanpa keluhan semuanya sudah disiapkan Allah semua yang telah dilengkapkan Allah mau mengenuh apalagi tak ada yang kurang dalam kebutuhan kita hidup semoga penuh manfaat pada kesempatan yang berbahagia ini semoga Allah meritui dan mencintai kita dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk berlatih berlatih keluar dari dunia kebutaan amin ya robbal alamin tadi kata panitia tadi ada waktu kesempatan untuk bertanya jawab ada 15 menit waktu yang tersisa dari waktu yang bisa digunakan silahkan kalau ada pertanyaan yang ingin antun tanyakan dan anak harap pertanyaannya disesuaikan dengan dengan tema yang sedang kita bicarakan nah bagaimana cara membuka mata hati ini jawabannya disini mata hati itu akan terbuka Allah mengatakan dalam Al-Quran surat surat Muhammad kalau anda tidak kenapa mereka tidak mentadab Bur'a Al-Quran atau hati mereka dipenuhi oleh kunci-kunci berarti Al-Quran ini untuk membuka kunci-kunci yang telah mengunci hati membuat hati tidak bisa faham-faham dalam berdaksi lain Al-Quran ini kalau ditadaburi dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya akan membuka kunci-kunci yang mengunci pintu-pintu yang menutupi hati sehingga dengan berpanduan Al-Quran dengan mentadaburi Al-Quran mulai satu persatu kunci itu terbuka ini ternyata salah yang benar begini ini ternyata salah yang benar begini mulai satu-satu terbuka dan syahwat itu mulai satu-satu minggir yang selama ini menutup menutup mulai minggir Syaratnya adalah Tadabur Tadabur Al-Quran Pelajari Al-Quran Membelajari Al-Quran Tidak hanya sekedar membacanya dan menghafalnya Dan selesai Walaupun itu adalah kebaikan yang luar biasa Namun yang lebih daripada itu Allah menurunkan Al-Quran Bukan sekedar untuk dibaca dan dihafal Namun untuk di Ditadaburi Difahami isi kandungannya Difahami peraturan-peraturan yang ada di dalamnya Difahami pola hidup Dan bagaimana Allah menata kita di dalamnya Lalu kita berjalan di atas panduan Untuk itulah Al-Quran diturunkan Untuk itulah Al-Quran diturunkan Agar mengajarkan kepada kita Bagaimana caranya menjadi hafal Bagaimana caranya Memahami siapa Allah Bagaimana caranya Jalan menuju Allah Dan bagaimana caranya Siapa orang yang harus kita ikuti Untuk kita jadikan pimpinan kita Suri taulah dan kita Untuk menempuh jalan menuju Allah Ada empat Untuk mengenal Allah Ini inti utamanya Mengenal Jalan menuju Allah Dan mengenal siapa yang akan mengantarkan kita Dan memimpin kita Menuju jalan itu Berjalan di atas jalan itu Dan yang terakhir Bersabarlah di atas jalan itu Ini dia surat Al-Asr A'udhu Billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kandungan maknanya adalah apa yang kita katakan tadi Beriman dan beramal salih Adalah mengenal Allah Dan berjalan di atas jalan Allah Dan mengenal siapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang akan membimbing kita ke jalan itu Kemudian kita dakwahkan Dan kita bersabar di atasnya Bukankah pertanyaan kita Di akhirat ada tiga Akhirat yang saya maksud adalah alam Alam kubur siapa Rokmu Berarti mengenal Allah Apa agamamu Artinya jalan yang kita mau tempuh Menuju Allah yang mana Siapa Nabi Artinya siapa pemimpin kita di jalan itu Siapa yang kita ikuti di jalan itu Jadi kalau ingin Latihan Berlatih dan berlatih Untuk membuka mata hati Al-Quran solusinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pemimpinnya Dan butuh guru memang Untuk diskusi Melihat apa sebenarnya dunia ini Apa sebenarnya akhirat Tidak hanya sekedar Duduk Kemudian Mencatat Kemudian pulang Minggu depan catatannya hilang Atau Sudah dicatat bertahun-tahun Tak dimorojak Tak ada diulang-ulang lagi Sehingga Menuntut ilmunya Jalan di tempat Latihan Latihan Mudah-mudahan Pagi ini Kita bisa melihat Mudah-mudahan bisa Melihat bahwa Ada yang salah Dari pola hidup kita Walaupun kita Sudah lama mengaji Ada yang salah Dan keliru Ada sesuatu yang sangat Sangat Harusnya tidak Tidak terjadi Tidak pantas Untuk kita yang Sudah rajin Menimba ilmu Tidak melihat Allah Di dalam Ciptaan yang luar biasa Pertanyaan ini Menarik Dan terakhir Ustaz Apakah kita tidak boleh Menjawab Bila orang bertanya Milik siapa ini Ini milik saya Apakah kita harus Menjawab ini Milik Allah Kalau Antum Melihat rekaman ini lagi Antum akan tahu Ana tadi mengatakan Dia mengatakan Ini milik saya Dan dia tidak ingat Allah Silahkan lihat lagi Rekaman ini nanti Pertanyaan Antum ini Sudah Ana antisipasi Kalau Antum melihat lagi Rekaman Antum akan tahu Nanti Ana mengatakan Rekaman itu Dia mengatakan Ini harta saya Ini mobil saya Ini rumah saya Ini mata saya Tak ingat Allah Ini yang salah Tapi kalau Antum Katakan Ini rumah saya Pak Namun di hati Antum Allah yang memberikan rumah ini Kepada saya Tidak ada masalah Karena kalau Antum Mengatakan Tangan siapa Ini tangan Allah Kufur Anugerah Ini yang benar Mbah Siti Jenar Salahnya disana Tangan siapa ini Tangan Allah Mata siapa ini Mata Allah Ini mata Anugerah Anugerah Allah Uang siapa ini Uang saya Terus Anugerah Allah Ini Allah yang Ngasih saya Bukan karena saya Kerja keras Pontang Panting Bukan karena saya Siang malam Tak kenal istilahat Bukan karena saya Belajar ilmu ekonomi Bukan karena saya Disupport oleh orang-orang Yang punya uang Tidak Anugerah Allah Kepada saya Sehingga ketika Allah Mengatakan Santuni anak yatim Siap Yang memberikan saya Uang Santuni anak yatim Ketika Allah suruh Bangun masjid Siap Bangun masjid Karena ini Allah yang Ngasih kok Sehingga tak mudah Tak sulit Bagi kita Untuk mengeluarkannya Sesuai dengan perintah Yang memberikannya Kepada kita Tahu supir pribadi Apakah dia merasa Mobil BMW Yang dia bawa Milik dia Hah Hah Mirip itulah Itu harusnya Ketika pemilik BMW Mengatakan Kesana Kelombok Timur Padahal ngantuk 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 Kelombok Timur Yaudah Pergi ke Kelombok Timur Belum sampai di Kelombok Timur Salah Kelombok Barat Pernah dia mengatakan Kepada Kepada Yang membayar dia Gaji Ngapain kamu Timur Barat Timur Barat Saya capek tau Pernah Berani dia Namun kepada Allah Orang berani Betapa bodohnya manusia Berbetapa mereka Tidak kenal Kepada Allah Supir pribadi saja Yang digaji Hanya sekian juta Sebulan Tak berani Macam-macam sama Yang gaji dia Diperintahan Ketimur Ketimur Diperintahan Kebarat Kebarat Diperintahkan Masuk God Masuk God Padahal Tidak ada Transaksinya itu Jadi supir pribadi Masuk God itu Tidak ada Jadi tak salah Kita mengatakan Ini rumah saya Ini uang saya Tak salah Tapi hati kita Tak boleh hilang Dari Allah Itu yang penting Ini anugerah Allah semuanya Bukan saya yang punya Yang sebenarnya punya Sebenarnya bukan punya Saya Anugerah ilah Anugerah ilah Bukan saya penguasanya Gitu loh Bukan saya Pemiliknya Sehingga tidak ada Pemilik lain Di atas itu Tidak ada Itu yang salah Terima kasih atas pertanyaan Yang cerdas Sehingga mencerdaskan Yang hadir Sampai disini Pertemuan kita Pada kesempatan Yang berbahagia Ini Semoga Allah Memudahkan kita Untuk menjadi Hamba Allah Yang sebenarnya Jadi hamba Allah Yang ingin melihat Kekuasaan Allah Kemuliaan Allah Ke Ke Kehebatan Allah Dan Pengasih dan penyayangnya Allah Kedermawanan Allah Yang luar biasa Dalam kehidupan kita Semoga Allah Tidakkan kita Hamba yang bertauhid Wassalamualaikum Wabarakawa Dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik Anda Untuk dakwah Dan pendidikan Islam Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.